Implementasi di tingkat lembaga layanan, tempat-tempat orang melapor, ini harus ditingkatkan ya. Baik dari sisi SDM-nya, perspektifnya harus dibenahi dan harus dilatih gitu ya. Karena tidak hanya cukup membentuk lembaga, tapi juga bagaimana respon cepatnya. Apalagi di kasus jaga karsa ini sebetulnya sudah masuk, anaknya sudah masuk dalam situasi perlindungan khusus. Perlindungan khusus itu ya respon harus cepat, bagaimana tidak berulang kekerasannya. Kemudian kalau memang orang tuanya menjadi pelaku, bagaimana untuk sementara dipisahkan dulu. Dan saya kira instrumen itu sudah tersedia. Apa yang harus dibenahi sehingga angka KDRT dapat ditekan serendah mungkin? Ikuti perbincangannya. Baik, saran dari Komnas Perempuan apa, Bu? Supaya angka KDRT ini ditekan. Saya tadi sebelumnya dengan Ibu mengatakan bahwa justru kayaknya sekarang, tahun ini malah naik ya, Bu? Ya. Jadi kalau dari catatan tahunan Komnas Perempuan, ini angka yang dilaporkan ke Komnas Perempuan ya, itu rata-rata, mohon maaf setelah saya lihat datanya itu ada 8.172 kasus. Ini pada tahun 2022 yang dilaporkan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan. Orangnya apa, KDRT? KDRT. Jadi dalam kasus ini, dari 8.000 sekian kasus ini, kami mengklasifikasi ada KDRT, ada KDP. Jadi KTI, kekerasan terhadap istri, itu sama dengan KDRT. Nah kalau yang KDP ini kekerasan dalam pacaran. Nah itu juga angkanya cukup tinggi. Angka kekerasan terhadap perempuan dalam pacaran, itu juga sekitar 3.500an kasus. Kemudian kekerasan terhadap istri itu sekitar 3.200an kasus. Jadi ada-ada selisih, tetapi kedua-duanya ini adalah, kami menyebutnya sebagai kekerasan di ranah personal. Iya, ada personal, ada publik. Ada personal, ada publik, ada juga negara. Ada negara. Kami mengkategorikan, mengelompokkan jenis kekerasan. Negara itu sebagai pelaku, kekerasan terhadap warganya. Jadi kami mengidentifikasi ketika pelaku kekerasan ini adalah aparat negara, maka ini bisa dikategorikan sebagai kekerasan oleh negara. Karena aparat negara. Jadi contohnya misalnya, kekerasannya yang dilakukan oleh. Tadi kasus pelecehan gitu, masuknya apa tuh? Kalau pelakunya itu adalah orang yang aparat, itu bisa termasuk kekerasan oleh negara. Dan ini kan jenisnya juga bisa bermacam-macam. Dan tidak ada imunitas untuk itu. Oh, tidak ada. Karena undang-undang juga menjamin bahwa siapapun pelakunya. Equality beperuduk dolar. Betul, betul. Maka harus di... Ada kesamaan hukumnya. Betul, betul. Baik. Dalam kasus jaga karsa, Bu, apa yang Ibu sarankan supaya kasus ini tidak terulang lagi? Terlalu dalam bahasanya atau sampaikan oleh Pak Jastras, Bu, ini sudah jadi alarm. Iya. Nah, apa namanya, dalam konteks jaga karsa ini, saya pertama adalah memperkuat tingkat pencegahan ya. Tingkat pencegahan, kekerasan di dalam keluarga dulu gitu ya. Memastikan bahwa keluarga di rumah tangga itu tidak terjadi kekerasan. Itu kalau saya boleh mundur-mundur lagi nih sebelum terjadi pernikahan. Jadi ada namanya bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana mencegah terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Supaya perkawinan itu bisa langgang. Tapi itu bukan bagian dari syarat, Bu? Bukan, bukan. Tetapi itu bagian dari kesegahan. Kesadaran saja ya. Kesadarannya itu sudah dibangun, ditumbuhkan. Nah, ketika terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, masuk dalam perkawinan, apa yang harus dilakukan? Itu para perempuan maupun laki-laki, suaminya, suami istri sudah tahu. Apa yang harus dilakukan? Apa konsekuensinya? Dan ketika terjadi misalnya ketika dia sudah mempunyai anak, itu juga tanggung jawabnya kan makin-makin berat. Apa yang harus dilakukan? Nah, tadi saya sepakat dengan Pak Jasra bahwa selain keluarga juga dilakukan pencegahan, lingkungan juga sebagai bagian dari ekosistem kehidupan keluarga itu juga harus di edukasi, harus paham juga, harus sensitif juga ketika mendengar kok ada anak nangisnya tidak seperti biasanya ya. Ada apa gitu. Jadi tidak ada lagi kata-kata bahwa itu urusan keluarga sebelah gitu ya. Padahal kita sudah tahu ini kayaknya ada pemukulan, ada teriakan gitu. Itu tetangga, harusnya dia segera mengajak misalnya Pak RT untuk ngetok rumahnya. Selamat malam Bapak. Itu ya, itu masyarakat itu melapor. Bagian dari kepedulian. Bagian dari kepedulian gitu. Atau misalnya kalau ada polsek terdekat, lapor ke polisi. Polisi aja lah supaya mengetok rumahnya. Oke, ini mengerucut ya dalam kasus Jaga Karsa. Adakah sesuatu yang akan dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam waktu dekat ini terkait dalam kasus Jaga Karsa? Ya, jadi kasus Jaga Karsa ini saya kira harus jadi pelajaran berharga bagi kita semua ya. Dan dalam konteks ini, Komnas Perempuan dengan lembaga nasional HAM lainnya, ada KPAI, ada Komnas HAM, ada Komisi Disabilitas. Itu kami sedang membuat rumusan rekomendasi ya terkait turunan dari Undang-Undang Tindak Pindana Kekerasan Seksual. Itu salah satunya adalah mendorong agar meningkatkan status, apa namanya, direktorat itu yang selama ini jadi di unit, menjadi direktorat. Yang selama ini penanganannya hanya di tingkat polres atau polresta, itu diturunkan menjadi sampai ke tingkat polsek. Nah, kalau polsek ini penanganan bisa dilakukan di tingkat polsek, artinya masyarakat atau publik punya akses yang lebih dekat dengan komunitasnya gitu. Kita membayangkan polsek atau polres itu jangan seperti di Jakarta atau Jawa ya. Kalau kita ada di luar Jawa, daerah kepulauan, itu bisa berkilo-kilo itu untuk ketemu sama polres gitu. Jadi ini yang juga penting untuk menjadi perhatian bahwa kita itu Indonesia itu sangat luas. Memastikan bahwa seluruh masyarakat punya akses terhadap layanan. Nah, terkait tadi Ibu mengatakan ini ada soal perspektif. Ada rencanakah Ibu mengundang Polri atau berkirim surat ke Polri supaya lebih, apa ya, me-edukasi anggotanya, kemudian memperkuas sampai ke tingkat polsek? Ya, tentu kami biasanya memberikan rekomendasi ya. Jadi dari kajiannya sudah dilakukan ya, Mas Jasra, bersama Mas Jasra juga hadir. Jadi dari hasil kajian ini tentu nanti akan ada rumusan rekomendasi dan biasanya juga kami sampaikan ke para pihak yang terkait ya, termasuk kepolisian dalam hal ini karena yang menjadi, apa namanya, bukan sasaran apa ya namanya, yang menjadi, yang punya tanggung jawab untuk menangani kasus-kasus di tingkat, dari mulai tingkat komunitas sampai di tingkat kepolisian. Jadi tentu polisi akan kami sampaikan. Pak Jasra, secara hukum, apakah sudah mencukupi Pak, dalam konteks melakukan perlindungan terhadap anak-anak? Ya, kalau instrumen hukum kita, di undang-undang pelindungan anak misalnya perubahan kedua, nomor 17-2016 itu, jika keluarga terdekat menjadi pelaku, seperti orang tua, guru, atau pengasuh gitu ya, itu kan ditambah sepertiga dari hukuman asalnya. Dan bahkan, dan bahkan, kalau anak itu meninggal dunia lebih dari satu, gitu ya, itu bisa hukuman mati gitu ya. Jadi, instrumennya tersedia, gitu ya. Sarat-saratnya seperti itu ya, lebih dari satu meninggal dunia, gitu ya. Kalau dia korban kekerasan seksual, rusaknya reproduksi anak, gitu ya. Organ-organ reproduksinya, gitu ya. Itu bisa dengan hukuman mati. Dan itu sudah ada putusannya. Misalnya, di Bandung ada HW ya, yang memperkosa, apa, serta didiknya, kemudian melahirkan sembilan bayi, gitu ya. Itu kan hukuman mati. Nah, jadi, undang-undang, kemudian termasuk juga undang-undang terbaru, ya undang-undang tindak-pindana keterasan seksual, jadi instrumennya sudah tersedia. Cuman gap-nya kita melihat, implementasi di tingkat lembaga layanan, tempat-tempat orang melapor, ini harus ditingkatkan ya, baik dari sisi SDM-nya, perspektifnya harus dibenahi, dan harus dilatih, gitu ya. Karena tidak hanya cukup membentuk lembaga, tapi juga bagaimana respon cepatnya. Apalagi di kasus jaga karsa ini, sebetulnya sudah anaknya sudah masuk dalam situasi penelunan khusus, gitu ya. Penelunan khusus itu, ya respon harus cepat, bagaimana tidak berulang kekerasannya, gitu ya. Kemudian, kalau memang orang tuanya menjadi pelaku, bagaimana untuk sementara dipisahkan dulu, gitu ya. Dan saya kira instrumen itu sudah tersedia, gitu ya. Tapi lagi-lagi kan tidak dilakukan, gitu ya. Jadi ada persoalan di orangnya, nih, di dunia yang manusia. Ya, soal SDM, soal sensitivitas kita, ya. Untuk melihat anak ini adalah orang yang rentan, yang bisa berpotensi mengalami kekerasan selanjutnya, gitu. Nah, baik terkait dengan anak yang menjadi korban, kemudian jika orang tuanya meninggal, dan anak yang masih ada, atau anak yang menjadi pelaku, Pak. Ini perlu ada standar khusus nggak, Pak, untuk pengasuhan? Ya, untuk sementara, kan yang agak lebih lengkap itu kan standar pengasuhan kita itu ada di lembaga, ya. Namanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Asuhan Anak. Itu sangat lengkap. Ada PP-nya, PP-44 tahun 2017, gitu ya. Tapi, apa, semangatnya sebetulnya, pengasuhan keluarga itu menjadi pilihan utama. Nah, ketika keluarga tidak mampu, ya, berdasarkan asesmen petugas, apakah peksos atau psikolog, maka bisa untuk sementara dialihkan pengasuhan itu pada keluarga besarnya, gitu ya. Atau, apa, extended family, gitu ya. Jika yang bapak-ibunya ini katakanlah berada dalam konflik, gitu ya. Dan pemindahan pengasuhan itu, ya, tentu harus melakukan asesmen, gitu ya. Asesmen apakah yang tersedia adalah neneknya, misalnya. Nanti di, apa, di asesmen, maka kalau memang layak mengasuh, maka ditempatkan di situ. Tapi kalau dia tidak ada satupun yang layak dari keluarga besar, maka dia ditempatkan di lembaga, gitu ya. Apakah lembaga pelindungan anak, atau lembaga kesejahteraan sosial asesmen anak, sampai ada putusan terhadap orang tuanya, gitu ya. Katakanlah, bapaknya mengalami, apa, proses hukum, ibunya dirawat di rumah sakit, gitu, misalnya. Maka nanti akan dilihat situasi-situasi keluarga itu. Jadi, sudah tersedia, gitu ya, instrumen itu. Tapi tantangan kita adalah hari ini, keluarga kita itu kan situasi pengasuhannya beragam. Dan keberagaman pengasuhan itu ya banyak faktor ya, soal ekonomi, soal sosial, soal budaya, gitu ya. Yang kita melihat belum seragam untuk melihat respon cepat terkait, atau apa yang sampaikan oleh Bu Ulfa tadi, mitigasi, atau deteksi dini itu belum seragam kita melihat, potensi-potensi kerentanan itu, gitu ya. Jadi, seharusnya di kasus jaga karsa ini kan RT sudah tahu, polisi sudah datang ke sana, kemudian masyarakat, lingkungan juga, apa, sudah melihat dan mendengar bahwa keluarga ini ada masalah, gitu ya. Tapi lagi-lagi, kita tidak mampu untuk melakukan, apa, deteksi dini itu, gitu ya. Dan melihat ya ini hanya kasus Bapak dan Ibunya, gitu ya. Padahal di kasus-kasus sebelumnya kita melihat ketika itu... Kesimpulan Bapak seperti apa? Karena ketika sudah melihat langsung kondisi lapangan. Ya, jadi kesimpulan pertama ya, dugaan kita ada kelalaian aparat, gitu ya. Tentunya harus dibuktikan dengan instrumen yang ada, baik undang-undang, gitu ya. Kemudian peraturan-peraturan yang ada, gitu ya. Oke. Dan termasuk juga kemarin kita juga sudah komunikasi dengan teman-teman kompol, mas, gitu ya. Dan sudah melakukan pendalaman juga. Dan hari ini ada pertemuan juga dengan Polres Jakarta Selatan, yang dihadir oleh Ketua. Kita juga mengavaluasi ini, gitu. Jangan sampai peristiwa ini. Apalagi di Jakarta Karsa, Komunas Perempuan menyampaikan datanya tertinggi, gitu ya. Kasus keluarganya. Di kita juga seperti itu. Data Jakarta Selatan itu cukup tinggi, gitu ya. Tinggi, ya kan. Jadi, petanya sudah ada, datanya sudah diketahui, gitu ya. Tinggal lagi bagaimana kita bisa bergerak bersama, karena... Dan tidak boleh defensif, Pak, ya? Ya, urusan pelindungan anak ini tidak bisa kepolisian sendiri. Ya, ya. Harus mengajak semua pihak, gitu ya. Lembaga layanan, masyarakat, gitu ya. Sehingga celah-celah potensi terjadinya hal yang tidak kita inginkan, itu bisa kita lapisi pengawasannya, gitu. Baik. Terima kasih, Bapak-Ibu, sudah hadir di Jakforum. Tentu saya tidak berharap terjadi perbaikan sehingga tidak kembali jantung korban. Pemirsa perlu upaya bersama sehingga kasus KDRT dapat ditekan. Perempuan dan anak-anak bisa lebih dilindungi, dan edukasi tentang penyelesaian konflik, rumah tangga, dan cara penanganan kasus perlu lebih disosialisasikan. Saya Tian Bahtiar, terima kasih sudah bersama Jakforum. Sampai jumpa pada episode mendatang. Terima kasih. Terima kasih.